Usai menghadiri APEC Business Advisory Council ABAC ASEAN Kalkus Day di San Francisco. Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Presiden berharap mahasiswa Stanford bisa berkunjung ke ibu kota negara IKN Nusantara Kelak yang berwawasan hijau. Nusantara ini adalah ibu kota kami yang baru. Sebuah kota pintar berbasis hutan, 70 persen areanya hijau, area hutan. Dan kita nanti akan menggunakan juga energi hijau dari matahari dan dari hidro. Dan supaya saudara-saudara tahu bahwa yang pertama kali kita bangun saat akan membangun ibu kota Nusantara ini adalah membangun nursery center, membangun botanical center yang berkapasitas 15 juta bibit pohon per tahunnya. 15 juta bibit pohon per tahunnya. Yang itu nanti akan kita tanam setiap tahunnya di ibu kota Nusantara dan di Pulau Kalimantan. Inilah showcase transformasi Indonesia. Dan tahun depan Indonesia berencana akan merayakan hari kemerdekaannya di Nusantara untuk menunjukkan bahwa kita telah memiliki ibu kota baru, meskipun mungkin selesainya ibu kota ini baru 15 atau 20 tahun yang akan datang. Saya kira mungkin akan menjadi sebuah ide yang baik, ide yang seru jika mahasiswa Stanford University melakukan studi tour ke Nusantara. Untuk melihat lebih dekat proses dan progresnya, nanti mungkin di sana bisa melakukan riset secara kilat dan belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Saya ini lulusan kehutanan. Saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan, saya bisa menjadi guide-nya. Karena saya memang sudah mendengar bahwa Stanford University akan membangun kemitraan dengan otoritas ibu kota Nusantara di bidang pengembangan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan. Dan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam saat ini, kolaborasi ini sangat penting. Kolaborasi sangat penting. Dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cinta ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.